Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Perkenalkan nama saya Maulina Khairunisa Dari D3A Fisioterapi Tingkat 1 Politeknik Kesehatan Kemenkes, Surakarta Disini saya akan menjelaskan nama dan fungsi otot pada elbow atau siko Untuk penjelasannya mari simak video berikut Bye Yang pertama pengertian sendi siku Sendi cupiti atau elbow joint merupakan sebuah persendian yang melibatkan 3 tulang dalam, 3 ligamentum, 2 persendian, dan 1 kapsul Persendian antara humerus dan radio una sering disebut sebagai sendi subiti atau elbow joint Ada 5 otot utama yang menghasilkan fleksi maupun ekstensi pada sendi siku Selain itu juga ada 4 otot yang bertanggung jawab atas gerakan subinasi dan pronasi Untuk materi yang kedua disini yaitu otot anterior sendi siku Yang pertama ada brasialis Brasialis sendiri merupakan otot yang berfungsi sebagai gerakan fleksi sendi siku Yang kedua ada brasioradialis Disini otot brasioradialis berfungsi sebagai penggerak fleksi pada sendi siku Dan yang ketiga ada brasioradialis Otot brasioradialis Otot brasioradialis mempunyai 2 campur Yaitu campur brevis dan campur telangu Campur brevis sendiri berfungsi untuk subinasi pada sendi radio una sering Sedangkan campur telangu berfungsi untuk fleksi pada sendi meridah juli Untuk materi selanjutnya yaitu ada otot posterior sendi siku Yang pertama trisep brasii Trisep brasii sendiri berfungsi sebagai ekstensi lengan bawah Otot ini mempunyai origo di epikondilus lateralis humerus Dan berinsertio di prosesus coroneidus Yang kedua ada anconius berfungsi sebagai ekstensi sendi siku Otot ini berorigo pada epikondilus lateralis humerus Dan berinsertio di prosesus oleh crani ulnar Yang di sebelah kanan ini merupakan letak-letak dari trisep brasii dan anconius Untuk materi selanjutnya yaitu otot pada lengan bawah Otot pada lengan bawah sendiri ada tiga Yang pertama pronator teres Pronator teres berfungsi untuk melakukan pronasi lengan bawah Otot ini berorigo di prosesus coroneidus ulnar Dan berinsertio di permukaan lateral radius pronator teres Yang kedua ada supinator Yang berfungsi sebagai supinasi lengan bawah Otot ini berorigo dari ulnar dan berinsertio pada bagian proximal radius Yang ketiga ada pronator kuat 200 berfungsi sebagai pronasi lengan bawah Otot ini berorigo pada radius dan berinsertio pada ulnar di bagian proximal pergelangan tangan Sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Bye